Yo, what's up? Once again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita ketemu lagi dengan gue Wali Desa Awai Matruci ya Bersama Kawur Kawur ya Sejak apa lo jadi kawan? Baru-baru Gimana kabar lo? Baik, baik Jadi sebenarnya lo siapa sih? Nggak tau Men, gue pengen mengajak lo ngobrol aja sih Oke Boleh gak? Boleh gak? Sekarang itu yang lagi anget-angetnya Corona Dan menurut gue Corona ini kayak membekukan pergerakan dunia men Tapi dampak positifnya juga kayak dia juga mempersatukan dunia men Lebih erat Contohnya kayak siapa? Wali Cina? Nggak tau Wali Operasi Berbicanda Presidennya Cina Chin-jin Chin-jinping Kemarin mereka mengusuri kaum Islam Uyghur Uyghur Nah, sekarang malam mereka kayak mendukati Kira ada tuh videonya yang kira kayak Datangga Masjid Terus mereka juga banyak yang ikutan sholat jumat Mereka berwudhu Itu kan banyak kemarin tuh videonya yang viral juga tonton Yang gak tau kiblat gitu Mereka ikut Nah, Corona ini kayak suatu gift lah ya dari Tuhan Iya, ada hal yang positifnya ya Selain menghancurkan yang menyatukan ya Tapi gini Mereka, walaupun kita lagi ngobrolin Corona sekarang ini Ehm, apa ya? Nggak tau Soal Corona ini emang Rebat Bahaya Mereka tau kan? Hahahaha Iya, Corona ini kayak lagu di Masjid menurut gue Corona ini menunggu ya Kita di stop berinteraksi dengan siapapun Eh, di stop berkomunikasi dengan orang-orang Dari jarak Cet ya Tapi dari jarak jauh lu bisa video kosek misalnya Ehm, menurut gue gini ya Gimana ya? Nggak tau men Karena ini berat sih Maksud gue Lu dilan men Maksud gue gini Berarti ini kan Kalau belum ada vaksinnya Ini benar-benar baru Iya, betul Benar-benar baru Iya, betul Nah Kayak dokter-dokter yang penangkomedi Situ ya Gue nggak nanya Ini bukannya lahir gitu Tapi gue bingung Kenapa ini Bisa sampai tidak terdeteksi Misalnya ini Misalnya kerbau Di daging kerbau itu Ada unsur-unsur ininya Itu Iya Kalau terlalu banyak makan ini Karena di dalam kerbau itu ada Ehm Apa Mengandung ini Mengandung itu Akan menaikan Apa Tensi lu bakal naik Kalau sering orang ini Maksud gue Yang di bidang itu pasti tau gitu ya Sekarang itu corona-nya Yang covid-19 ini Bahaya Kemarin aja gue Kau main Itu yang keluar motor Jadi gimana Yang tadi Ya itu dia Apa nggak ada Menurutnya itu Kan Orang Cina ini udah lama nih Makan Kelu lawat Ya udah hidup lagi Ya udah lama Harusnya kalau gitu Apalagi Cina gitu ya Ya sama-sama tau Denggara maju gitu ya Dari segala aspek gitu Ya seenggaknya mereka tau bang Apa-apa kandungan di dalam Iya 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 Gue tau Tau bawar Ntar kalau makan ini Efeknya kesan Atau mungkin Mereka sebenarnya tau Karena Udah jadi kebiasaan makan itu Jadi mereka Nggak peduli Makanya gue lagi percaya ke Maaf ya Ini bukan Gue nggak ada maksudnya Rasis di bagian agama ya Makanya di Islam itu Kita disuruh makan Makanan yang Masak Matang Kayak anjing diharangin Babi diharangin Ya faktanya udah ketemu kan Karena mengandung ini Dampaknya Dari lo pribadi Corona ini Apa Lo di rumah kayak gimana Pencarian lo kayak gimana Iya Sebagai musisi Atomatis Apa Ter Ter Apa sih Terhalang Terhalang apa Tembok Ya terhalang ya Aktivitas kita tuh Jadi Langkah kita tuh terhambat Siandainya Ini memang ada manusia Yang menciptakan ini Tanggapan lo gimana Engga ada Engga ada Engga ada Engga ada karena gue agak sampe pemikirannya disana gue gak no comment tentang itu karena gini gue sempat tonton juga sih ada video tentang ini katanya dibikin oleh Amerika untuk menghancurkan China dan Iran karena musuh terbesar mereka adalah China dan Iran seandainya emang diciptai pendapat lu gimana? tanggapan lu gimana? ya udah gak apa-apa gak masalah karena juga kan korona gak bakalan gila kalau lu punya tanggapan dan katanya di video itu gue gak tau sih sumbernya dari mana tuh naratornya tuh kayak suaranya kecil tapi bahasanya bagus men gak tau dia baca dari mana ya pasti dibaca dong di konsep dulu dia meniak-nyaikan gitu ya kayak Iran itu banyak parnemennya yang negara yang terbanyak kena korona itu ya Iran itu parnemennya untuk sekarang? iya maksudnya apa? kejabatnya 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 kemaren itu lagi angkat-angkatnya yang yang apa acara dangdut itu lu yang ngedoain kru-kru yang bekerja di indosiar semoga terkena terus korona lu sempat itu gak? lu kru indosiar? enggak oh yang apa sih? fandef apa sih? oh iya gue juga baca tuh di facebook tuh ada yang screenshot yang bikin storynya kayak gini karena gini kan para fansnya fandef fandef itu apa sih? enggak tahu enggak gak sih fandef itu fans defri oke oke eee fansnya defri itu kayak gak rela kalau idolanya keluar gitu gak terima gitu eee karena defri dikeluarin terus gue lihat kalau gak sampai gini kita hapus aja aplikasi tokorokpedia gitu gak penting lagi gak penting lagi karena idol kita udah keluar ini menurut gue ini orang yang gak berlapang hati dan gak lebih kecerdas kalau emang dia pengen ngapus yaudah hapus aja sendiri gini kenapa harus jadi provokatif gitu eee lu tau provokatif gak? gak tahu hahaha hahaha dan kenapa harus gak cekin orang gitu gue ya mungkin karena mereka merasa satu gitu satu basis fandef gitu apa men? gue gue sebagai wanda kamper merasa eee malu sebenernya malu aja malu aja dengan eee apa perlakuan admin fandef itu gue sebagai wanda kamper eee efeknya orang-orang pada berpikir negatif tentang kamper jadi jelek kan image-nya oh iya dan gue juga ketanya itu malah dipermasalahkan sama si gilang ya gilang ya bener kan? bener ya? dikasusin ya ibaratnya dituntut ya iya di apa sih somasi sebenernya karena mereka tuh para fan itu gak terima aja kalau dia berpikir dewasa secara dewasa kalau kita kan udah tahu men kalau di tv itu kayak banyak permainannya banyak apa ya settingannya kayak gue kayak gue ngefans banget sama om dedius buat aku karena dia cara berpikirnya memang pintar gini kalau lu nganggep itu hiburan yaudah lu anggap aja itu hiburan gitu jangan jangan terlalu tangkepin serius lah kalau lu udah tahu settingan terus karena lu tahu itu settingan terus lu gak nonton ya gak apa-apa karena lu tahu itu settingan terus lu nonton juga gak apa-apa gitu karena lu udah tahu dan jangan terlalu serius menang upinya nah menurut lu 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 ya lu 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 undang-undang itu ada hati-hati loh itu katanya kan karena Indonesia lagi Indosir itu curang curang udah kayak di setting gimana si Depri ini keluar karena banyak yang nggak suka karena apa total SMS enggak sesuai dengan kualitas kalau begitu Oke lah anggap aja itu beneran itu settingan bawahnya dari pihak Indonesia tapi mereka bisa menjawabnya maksudnya kenapa tempatnya dia punya dikeluarkan kan disitu punya ada dua hati-hati pertama itu polling kedua keputusan juri kalau dia yang teratas dia aman berarti kalau dia yang enggak enggak dia yang paling tinggi informasi dia cuma nomor 234 ini enggak aman men juri kan boleh meluarkan dia boleh ngerti fair kan tapi seandainya paling dia paling tinggi banyak pendukung apa-apa macamnya terus kalau masalah setting persenan polingan ya itu kita nggak tahu lu udah pernah denger-dengar nyanyi udah oke nurut-nurut gue ya apa ya biasanya sih sebenarnya gue nggak bilang jeleknya tapi biasa aja enggak eh gimana ya sekalipun dia dari kamper gitu cuma gua tetap ini tetap support yo-in ya kita harus bangga dan dia udah bawa nama tempat enggak kan gue tanya menurut lu suaranya biasa tapi tapi tampaknya enggak kalau lu nyari cewek suka maksudnya enggak sama dan menurut gua si depinya secara pribadi nggak mempermasalahkan nah kenapa para fans yang lebih gua dan di posisi depri ini kayaknya kayaknya dia juga rumit men karena dia punya fans kan dia harus ngebelah yang mana ya cuma fans yang kayak gitu itu bunga semua fans ya yang kayak gitu jangan gila itu enggak masuk men tapi pengaruh fans ini bahaya besar dampaknya ngeri lu tahu contohnya dan tahu kasus kematiannya dibunuh ya yang ngebunuh lu tahu atau fans besar karena dia enggak setuju gini men kalau lu tuh artis kalau fans yang fanatik itu dia kayak pengen setting hidupnya men dia pengen lu kayak gini 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 gitu kalau nggak sesuai dengan ininya nah makanya dia tapi kan waktu itu kalau masalah dia diperiksa dianggap enggak waras ya siapa masih masih pembunuh ya pembunuh intinya fans itu bahaya kita serba salah tapi gua setuju ke yang ngeluh bilang ganti fans yang kayak gitu itu nggak bisa dipolerin tuh bahaya buat karriaku tapi dengan adanya Corona mudah-mudahan kita semakin dekat makin bersatu ya udah bukan udah bukan negara lagi ini udah dunia kita semakin dekat kayak di video sosial kita semuanya bagi semacam jadi dekat ya kenal teknologi sekarang lu lihat nggak diampar ada orang yang memanfaatkan ketendaraan di Indonesia ya kalau mereka pengen berkarya ya itu ya Hai cuman kalau kalau cuma pengen kayak hari yang kemarin kondosir temen gua nih gue nongkrong bareng gini gue 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 nih gua bukan siapa siapa nih emang gue yang bukan siapa-siapa ini terus misalnya ada devri itu deh free datang nih ngajakin gue mau gue men maaf gua men tinggal dong tapi gue rasai dari dulu memang gak pedulian men malu artis malu apa gua orangnya ga pedulian dulu gue sering kok kayak coli bareng selatih ya pokoknya gue pernah lah ikut lah kayak di panggungnya deket lah sama tapi gue orangnya gak pedulian men, artis mau apain, mungkin lo kalau lo baik di dua, gue lebih baik seandainya nih, lo adalah orang kaya nih, temen gue dari kecil bersama macam terus lo merantau, anggap aja ke Jakarta, terus lo pulang sukses dengan uang yang banyak, mobil yang bagus gitu ya terus kita tiba-tiba ketemu gitu ya tanpa selama ini kita gak ada komunikasi sebelumnya terus kita ketemu gitu, bertetap muka secara tidak sengaja gitu gue gak bakalan nyapal lu, gue gak bakalan nyugur lu kenapa? karena perasaan gue gini, karena kan lo kan orang kaya nih ceritanya gue gak mau kesannya kalau gue minta lo, hamda gue gak mau numpang sama lo, numpang tenar atau numpang apa sih istilahnya gue gak mungkin gitu gitu tapi, kalau lo yang pertama kali senyum ke gue di luar sana, ya tetap itu sih men, jargonnya sekarang ya stay safe gitu ya jangan, jangan banyak aktivitas di luar lagi jangan ambil resiko lah intinya jangan mikir gini eh, gue gak bakal kenal jangan sosok di daerah di daerah gue belum banyak belum ini belum ada jangan gitu lah hey men gak menutup kemungkinan men dimana aja men lu bisa kenal dan buat fans gue gak ada ayo dong kasih dong saran dong mereka sedikit kan gak penting men kalau devri keluar dari itu ya udah dan menurut gue udah dia sukses jadi aktif dari dulu dia gak dikenal orang sekarang semua orang kenal sama dia udah apalagi cuma jalan itu emang udah ditakdirin cuma sampai disitu mau gimana gitu kalau buat devri nya mungkin ya jangan lengah gitu maksudnya setelah keluar dari itu lah perjalanannya dimulai karena banyak men banyak juga gitu yang dulunya di agung-agungkan di televisi sekarang hilang karena ya ya itu tadi jangan jangan gak berkarya setelah itu harus kasih keberatan kan buat devri ya lu nonton apa enggak lu dengerin berita apa enggak devri lu bro ini tuh langkah awal ini tuh pintu lu lu tuh adalah salah satu yang paling terdekat dan yang paling terbaik gue pernah ngadu sama lu gue apa-apa gue cerita sama lu ini men persahabatan itu gak jauh bedanya dengan pacaran menurut gue kadang kita salah paham kita sampai komunikasi terus tiba-tiba kita baikkan lagi gitu kan itu gue sayang sama lu maksudnya itulah persahabatan menurut gue nah gimana kalau habis lebaran kita tanya yaudah deh ada lagi gak yang tanya ngomongin gak ada habis ya udah ya yakin ayolah please udah gak ada udah ya tolong lah udah yakin teman-teman semua silahkan nilai kami ya mau lu anggap kita sok-sokan itu terserah lu dan bodo juga lu nonton sampai ke detik ini iya ngapain ya iya ngabisin kuat aja gak penting udah kan yaudah deh seperti biasa ya kalau ini baik buat lu lu ambil yang baiknya aja kalau pemaah yang menurut lu ini gak penting yaudah buang yang jelek ambil yang bagus gitu gue yang jelek dia yang bagus buat koronanya stay safe buat devi lu tetap bersemangat ya bro ya lu tetap jadi diri lu dan jangan pernah angku bro ya inget ya karena kalau lu angku ntar bisa-bisa itu yang mungkin lu mati ya karya lu dan tetap jadi orang baik gue Weng gue Teldi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh stay safe once again